Hai cara membuat saku bobok celana ya ini satu senti terus dijahit segitiga ke bawah itu dibalik Hai habis dibalik jadinya seperti ini kan ini siapin lapisannya 8 cm 8 cm Hai nah ditindas aja ya Hai diambil bagusnya gimana mau di agak dipanjangin diambil ke atas juga bisa mau di mepetin juga bisa saya sukanya seperti ini habis ini di operasi ya bawahnya di operasi 3 cm aja nah seperti ini di operasi terus Hai panjangnya 13 cm saya kalau bikin saku bobok Hai nih buat ukuran celana 29 nih satu senti setengah ke bawahnya ini juga satu senti setengah ya Hai siapin kain kantong putih ini di bawahnya bawahnya celup badan belakang celananya ini di bagian luarnya ya langsung aja di jahit biasanya kalau dari atas ke bawah sembilan senti saya Hai ini lapisannya buat atasnya ya dijahit juga satu senti setengah dan disamain sama sisi jahitan pertama tadi hai 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 bersihin dulu yang ganggu Hai nanti sama ini nih disamain sama sisi kirinya Hai jangan sampai kepanjangan sebelah ya bentar jadinya jelek hai 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 rapin dulu Hai akan rata habis itu kita ambil seperti gini dicobit Hai nah Hai gunting aja Hai ini gunungnya hati-hati ya Hai nah kayak gini tapi jangan jangan sampai apa ya jangan sampai ngena benangnya ya kalau gunting tanjeblos dia gagal di mepetin aja Hai guntingnya Hai jangan sampai ngenain Hai di ujungnya jahitan Hai di pepet-pepetin aja ya Hai kalau sudah langsung aja dibalik ke dalam Hai nah kalau sudah dibalik ke dalam mudah kelihatan tuh ntar bentuknya nah kan nih udah kelihatan Hai 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 langsung aja di Hai matiin sebelah Hai ininya hai 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 lapisan atasnya di atasin dulu ya Hai jangan sampai kejahit ini Ayo kita ambil Hai di bagian Hai di bagian lapisan bawahnya aja yang atas jangan sampai kejahit Hai nah disini langsung aja disetik Hai pakai lapisan ya biar tidak kerut kita ambil Hai 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 habis itu dibalik dalamnya itu yang bagian bawah tadi dijahit ya kalau saya jahitnya dari dalam ini jahit yang lapisan dalamnya tadi bagian bawah di sini siapin kain putih satunya ya kain kantong satunya nah ini kita susun dari bawah dirapin kalau udah sama langsung aja tindas di bagian atasnya ini yang yang dipet ke atas tadi dibawain ya kita pakai jalur cepat aja lah nah ini bentuknya kayak gini kalau udah ditindas kita potong mepet aja dan satunya juga ya ini panjangnya saya 16 cm ini mau dipanjangin lagi juga boleh gunting dulu tindas dulu ini ya yang kain di ininya lapisannya jangan sampai kebalik jahitnya ini ntar kalau kebalik nggak bisa buat ngantongin setelah itu dilipat satu senti ya ke dalam langsung aja di jahit pokoknya disisain satu senti buat lipatannya ya jangan lupa ini ntar kalau lupa gagal bikin jalananya ini 16 cm ya 15 cm langsung aja dilipat kayak gini jahit ini mau dibikin lurus bisa mau dilipat seperti saya ini juga bisa ini biar kelihatan botol ini di sini abis itu jangan lupa disetik lagi ya bagian atasnya ini ini dijikjak biar kuat tidak mudah sobek ini kalau celana-celana kantong-kantong bobok kayak gini cepet sobek ini di bagian ini kalau enggak dijikjak seperti ini lapisan lagi ya biar enggak kerut jikjak lagi pelan-pelan yang penting pasti dah udah jadi nih tinggal Hai rapi-rapin aja ya Hai semoga bermanfaat hai 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 Terima kasih.